Jangan sampai terjadi penembakan dari depan. Jangan sampai terjadi penembakan dari depan. Bumi Papua kaya akan potensi, alamnya indah, non-eksotis. Namun Papua memiliki beragam permasalahan, mulai dari keamanan hingga ekonomi yang tidak merata. Barang-barang sangat mahal di Papua karena akses utama hanya lewat transportasi udara. Karena itu pemerintahan Jokowi menargetkan Papua akan terkoneksi lewat Jalan Transpapua yang ditargetkan selesai pada tahun 2018. Namun pembangunan Jalan Transpapua sepanjang lebih dari 4.000 km itu penuh kerawanan. Salah satunya adalah teror yang membuat pekerja proyek meregang nyawa. Seperti apa sebenarnya pembangunan Jalan Transpapua yang menyedot angka 15 triliun rupiah itu? Serta bagaimana aparat keamanan berhadapan dengan kelompok yang sering menebar teror? Berikut penelusuran tim realitas langsung dari pedalaman Papua. Bumi Papua adalah wilayah terluas di Indonesia. Namun tak banyak wilayahnya yang sudah terjama pembangunan. Untuk menjangkau daerah pedalaman, masyarakat Papua hanya memiliki satu pilihan yakni lewat jalur udara. Namun tidak lama lagi pulau seluas lebih dari 400.000 km persegi ini akan memiliki jalan nasional yang menghubungkan antar daerah. Jalan Transpapua kini dalam proses pembangunan. Pembangunan Jalan Transpapua menjadi salah satu proyek infrastruktur yang dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Janji Nawacita, yakni membangun dari wilayah pinggiran juga mewujudkan pemerataan ekonomi. Namun pengerjaannya terhadang kendala besar. Salah satunya faktor keamanan. Penyelesaian proyek Jalan Transpapua diwarnai gejolak keamanan. Tanggal 15 Maret 2016, terjadi penembakan dan penyerangan terhadap para pekerja proyek Jalan Transpapua di Desa Agengen, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Empat orang pekerja proyek yang sedang mengerjakan pembangunan Jalan Transpapua yang menghubungkan kota Sinak di Kabupaten Puncak dan Mulia di Kabupaten Puncak Jaya akhirnya tewas. Insiden ini juga dilanjutkan dengan perusahaan alat berat seperti eskapator dan bulldozer. Kasus penyerangan dan penembakan di Papua, khususnya Kabupaten Puncak, sudah berulang kali terjadi. Dalam kasus lain, pelaku lebih sering menyasar anggota TNI, Polri, dan warga yang dianggap dekat dengan aparat. Pada akhir Desember 2015, Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, juga diserang kelompok tak dikenal. Tiga orang anggota kepolisian tewas dalam kejadian ini. Kabupaten Puncak pun dimasukkan dalam kawasan segitiga rawan di Papua yang mencakup Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak. Hari Sabtu 23 Maret 2016, tim realitas menelusuri jalur proyek Transpapua, khususnya di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, yang menjadi lokasi penyerangan dan penembakan. Bersama rombongan Wakil Bupati Puncak Papua, Reptinus Telenggen, tim realitas berjalan kaki menuju proyek pembangunan Transpapua di desa Agengen, yang berada di ketinggian sekitar 3.000 di atas permukaan laut. Jalan menuju lokasi pembangunan rupanya cukup jauh, dan harus melewati bukit dan gunung. Di tengah perjalanan, rombongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tiga orang tidak dikenal yang gerak-gerik mereka sangat mencurigakan. Mereka membawa satu pucuk senjata api di area penyerangan dan penembakan pekerja Transpapua beberapa waktu sebelumnya. Aparat menduga mereka adalah kelompok kriminal bersenjata, karena kewaspadaan ditingkatkan. Perjalanan pun terpaksa dihentikan. Letnan 1 Infanteri Yusuf Rumi, Komandan Rayon Militer Distrik Sinak, yang bertugas memimpin rombongan, menyiagakan anggotanya. Tapi kalau di sniper-sniper, kelihatan tongkatnya tidak usah tunggu perintah. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali monitor. Mungkin tadi rekan-rekan Metro lihat sendiri, bahwa tadi di jalan ada hambatan, karena kita menemukan orang tidak dikenal. Kemudian membawa senjata. Itu yang membuat kita tidak lanjut tadi. Ada polsek, ada dandamil. Kalau lepas mereka, jalan sendiri. Letu Yusuf Rumi, yang bertugas mengamankan Distrik Sinak, mengakui kondisi geografis di Sinak menjadi salah satu kesulitan dalam mengamankan wilayah dataran tinggi ini. Jadi memang, ya bisa kita lihat sendiri, ini letaknya, kita lihatnya seperti ini. Tetapi daerahnya bergunung-gunung, kemudian sangat sulit untuk kita jangkau. Sehingga coba mungkin kita bisa lihat, anggota semua sudah pada siaga. Stand by, mengantisipasi, jangan sampai terjadi penembakan dari depan, yang kita ketahui. Di mana di depan medannya begitu sangat membahayakan buat kita. Kondisi Sinak yang memiliki medan yang berat ini, juga diakui Wakil Bupati Puncak Papua, Reptinus Delenggen, yang ikut dalam rombongan. Jadi lokasinya bergunung-gunung, sehingga dalam membuka jalan untuk memajukan daerah ini seperti ini. Saudara-saudara bisa lihat sendiri. kami mau ke Kabupaten Puncak, ke ibu kota Kabupaten Puncak, harus mendaki gunung, gunung sebelah ini. Jadi selama ini masyarakat Sinak tidak bisa menyeberang ke Ilaga. Atau, kalaupun menyerbang, tapi kesulitannya itu sangat besar, berat, medannya sangat berat. Rombongan yang hendak menuju Sinak ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan karena faktor keamanan. Rombongan pun memutuskan untuk kembali ke pos utama distrik Sinak. Pembangunan Jalan Trans Papua yang membentang sepanjang 4.300 km, memang banyak menghadapi rintangan besar. Kondisi geografis pedalaman Papua yang berbukit-bukit dan ancaman keamanan menjadi hambatan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di wilayah Papua membuat pemerintahan Jokowi Dodo mengebut penyelesaian proyek Jalan Trans Papua. Tujuannya jelas agar Papua lebih terbuka dan membuat barang-barang di pedalaman Papua menjadi lebih terjangkau. Benarkah dengan dibukanya jalur Trans Papua ini harga-harga barang serta logistik akan menjadi lebih murah? Realitas segera kembali. Terima kasih telah menonton!